Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Perkenalkan aku Naila Aku disini bakal menjelaskan tentang Pembahasan soal luas Algebra linier Tahun 2022 Jadi disini itu Langsung aja Untuk soal pertama Untuk soal pertama ini Misalkan V dan W masing-masing adalah Ruang faktor atas lapangan F Diketahui T1 nya itu V ke W Dan T2 nya itu V ke W Masing-masing adalah Transformasi linier Nah kemudian disini Didefinisikan fungsi T1 plus T2 Dari V ke W Dengan definisi T1 plus T2 V itu Sama dengan T1 V Ditambah T2 C Ditambah T2 C Untuk setiap P elemen di V Nah disini kita bakal menunjukkan Bahwa T1 plus T2 itu Merupakan transformasi linier Nah langsung ke pembahasannya Nah langsung ke pembahasannya Disini kita bakal Ambil sembarang Elemen V1 V2 di V Kenapa kita ambil Elemen V Karena itu Fungsi T1 plus T2 nya itu Merupakan fungsi dari V ke W Jadi kita ambil Sembarangnya itu Vektor di V gitu Dan skalar K Elemen di F Karena kita mau menunjukkan Bahwa T1 plus T2 nya itu Transformasi linier Jadi Bakal kita Penuhin dua aksioma Dari transformasi linier Yaitu yang penjumlahan Dan perkalian dengan skalar K Untuk aksioma yang pertama Itu ada T1 plus T2 Dari V1 plus V2 Nah disini penjumlahan Dari V1 plus V2 nya Karena ini Bentuknya udah sesuai Sama definisi Maka bisa kita jabarkan Sesuai dengan definisi Jadi T1 V1 plus V2 Ditambah T2 V1 plus V2 Nah definisinya kan Dari fungsi T1 plus T2 Dipisah jadi T1 Ditambah T2 Sendiri Nah lanjut Untuk step yang Selanjutnya itu Karena kita Ketahui bahwa T1 plus T2 Itu Transformasi linier Maka Aksioma di transformasi linier Juga berlaku Yaitu T1 V1 plus V2 Itu jadi T1 V1 Ditambah T1 V2 Hal itu juga berlaku Untuk yang T2 Nah lanjut Untuk yang step selanjutnya Kita kumpulin Untuk V1 nya Itu kumpulin sebelah kiri Untuk yang V2 nya Kumpulin sebelahnya Gitu Nah Karena udah jadi Bentuk T1 V1 plus T2 V1 Sama T2 Eh sama T1 V2 Ditambah T2 V2 Ini kan Bersesuai definisi juga kan Penyebaran definisi Maka kita balikkan Ke bentuk awalnya lagi Jadi T1 plus T2 V1 Ditambahkan dengan T1 plus T2 V2 Nah Karena kita udah bisa Misahin Si fungsi Penjumlahan ini Makanya Aksioma pertama Dari transformasi linier Itu terpenuhi Gitu Nah lanjut Untuk yang Aksioma yang kedua Yaitu yang Perkalian dengan skalar Untuk T1 plus T2 KV1 ini Kita bisa jabarkan Sesuai definisi Jadi dipisah Untuk T1 nya sendiri T2 nya sendiri Jadi T1 KV1 Tambah T2 KV1 Nah karena T1 T2 nya itu Masing-masing juga Transformasi linier Jadi Aksioma Ditransformasi liniernya Juga berlaku Yang Skalarkannya Bisa keluar Gitu Nah disini Skalarkannya Kita keluarin Jadi K Dikalikan dengan T1 V1 Ditambahkan K Dikalikan dengan T2 V1 Nah karena Masing-masing itu Sama-sama punya K Jadi kita keluarin K nya Jadi K Dikalikan dengan TV1 Ditambah T2 V1 Nah T1 V1 Plus T2 V1 Ini kan sesuai sama Kejabatan definisi Maka Kita balikin ke Bentuk awalnya Jadi T1 plus T2 V1 Karena disini Kita udah bisa Kalau rincikannya Maka Aksioma 2 Dwi Transformasi linier Ini Terpenas Untuk T1 plus T2 Bisa kita simpulkan Bahwa Fungsi tersebut Merupakan Suatu Transformasi linier Untuk penjelasan Yang nomor Pertama Nah Kita lanjut Lanjut ke Nomor 3 Yang Tiga dulu Soal nomor 3 Ini Diketahui V adalah Ruang Hasil Kali dalam Untuk U, V L, D, V Tunjukkan Bahwa V dan U minus Proyeksi V dari U Itu Salah Oktogonal Dengan Keterangannya Proyeksinya Definisinya Hasil Kali Dalam U, V Dibagi Hasil Kali Dalam V Dikalikan Dengan V Langsung Aja Ke Pembahasannya Nah Karena Disini Kita Disuruh Menunjukkan Kalau V V Dan U Minus Proyeksi V Dari U Maka Kita Harus Menunjukkan Bahwa Hasil Kali Dalam Dari V Komaku Min Proyeksi V Dari U Itu Sama Dengan Nol Disini Kita Bentuk Dulu Mereka Ke Hasil Kali Dalam Dan Kita Bisa Masukkan Definisi Dari Proyeksinya Itu Merupakan Hasil Kali Dalam U Dibagi Hasil Kali Dalam V Dikalikan Dengan V Nah Kita Bisa Gunain Sifat Dari Hasil Kali Dalam Kalau Ada Minus Disini Kita Bisa Bentuk Jadi Distribusi Jadi Dua Hasil Kali Dalam Terpisah Yang Pertama Ada Hasil Kali Dalam V U Yang Kedua Dikurangi Sama Hasil Kali Dalam V Kali Dalam V Dibagi Hasil Kali Dalam V Dikalikan V Dikalikan 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 Kita Tahu Bahwa Kalau Misal Hasil Kali Dalam Dibagi Dengan Hasil Kali Dalam Itu Bentuknya Nanti Skalat Atau Satu Bilangan Bisa Kita Keluarkan Dari Hasil Kali Dalam Tersebut Jadi Untuk Yang Bagian Sebelah Kanan Ini Bisa Kita Peroleh Hasil Kali Dalam U V Dibagi Kali Dalam V V Dikalikan Dengan Hasil Kali Dalam V Karena Ini Kita Sama Punya Hasil Kali Dalam V Kita Coret Dan Sisa Hasil Kali Dalam U V Karena Kita Punya Hasil Kali Dalam V U Dikurangi Hasil Kali Dalam U V Karena Kita Ketahui Bahwa Disifat Hasil Kali Dalam Kita Bisa Menukarkan U Dijadikan V U Jadi Kita Peroleh Hasil Kali Dalam V U Kurangnya Hasil Kali Dalam V U Yang Hasil Sama Dengan 0 Jadi Karena Hasil Kali Dalam Itu Menghasilkan 0 Bisa Kita Simpul Bahwa V V Dan U Min Proyeksi V Dari U Ini Merupakan V V Yang Saling Ortogonal Untuk Yang Penjelasan Nomor 3 Oke lanjut Kita Ke Pembahasan Yang Nomor 4 Disini Diberikan P2 Itu AX Kwadrat Plus BX Plus C Dengan ABC Elemen Di Bilangan Real Ruang Hasil Kali Dalam Dengan Hasil Kali Dalam P A Plus Q B Plus RC Untuk 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 AX Kwadrat Plus BX Plus C Dan PX Kwadrat Plus GX Plus R Itu Elemen Di P2 Kemudian Diketahui B Itu Sama Dengan 1XX Kwadrat Adalah Basis Pada P2 Dengan Menggunakan Proses Gramsmit Ubahlah Basis B Menjadi Basis Yang Oktonormal Nah Karena Kita Tadi Disuruh Untuk Mengubah Basis B Jadi Basis Ortonormal Sebelum Itu Kita Diharuskan Untuk Mengecet Kalau B Ini Ada Basis Ortogonal Ortogonal Yang Asih Nah Jadi Ini Bakalan Step Pertamanya Kita Mengubah Basis B Itu Menjadi Basis B Aksen Yang Ortogonal Kita Misalkan Basis Yang Ortogonal Itu Namanya B Aksen Dengan Namanya V1 V2 V3 Nah Untuk Basis Yang B Itu Kita Misalkan U1 1 U2 X Dan U3 X Kwadrat Nah Untuk Langkah Yang Pertama Ada Ambil V1 Sama Dengan U1 Sehingga V1 Sama Dengan 1 Untuk Langkah 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 Kedua Ada Menentukan Nilai Dari V2 Dengan Rumusnya U2 Dikurangi Hasil Kali Dalam U2 V1 Dibagikan Dengan Nom V1 Kwadrat Dikalikan Dengan V1 Sini Perhatikan Bahwa Hasil Kali Dalam Dari V2 U2 V1 Itu Menghasilkan 0 Dan Nom Dari V1 Kwadrat Menghasilkan 1 Sehingga Diperoleh Lala Dari V2 Itu Sama Dengan X Kemudian Untuk Langkah Yang Ketiga Ada Menentukan Lala Dari V3 Dengan U3 Min Hasil Kali Dalam U3 Kama V1 Dikalikan Dengan Nom V1 Kwadrat Dikalikan Dengan V1 Dikurangi Hasil Kali Dalam U3 Kama V2 Dibagi 2 Perhatikan Bahwa Disini Hasil Kali Dalam U3 V1 Sama Dengan 0 Nom V1 Kwadrat Sama Dengan 1 Kemudian Hasil Kali Dalam U3 V2 Sama Dengan 0 Nom V2 Kwadrat Sama Dengan 1 Sehingga Diperoleh Dari V3 Sama Dengan X Kwadrat Nah Disini Kita Bisa Dapetin Bahwa Basis Ortogonal Dari B Yaitu Yang Merupakan B Aksen Anggotanya Itu 1 X Dan X Kwadrat Nah Ini Bentuknya Masih Sama Persis Kayak Basis B Kemudian Untuk Step Yang Selajutnya Apabila Kita Sudah Menemukan Basis Ortogonal Dari B Kita Lakukan Proses Normalisasi Untuk V1 V2 V3 Yang Merupakan Anggota Dari Basis Ortogonal B Aksen Tadi Untuk Memperoleh Basis Otonormal B Aksen Aksen B Nah Proses Normalisasinya Itu Dengan Cara Menemukan V1 V2 V3 Hasil Dari Nom V1 V2 V3 Ini Masih-masih Menghasilkan V1 Nah Normalisasinya Itu Jadi V1 Aksen Dengan Rumusnya 1 Per Nom V1 Dikaringkan V1 Hasilnya 1 V2 Aksennya Sama Dengan X V3 Aksennya Sama Dengan X Kuadrat Nah Jadi Karena Sudah Kita Peroleh V1 Aksen V2 Aksen V3 Aksen Yang Merupakan Anggota Dari V Aksen Aksen Yang Merupakan Hasil Merupakan Basis Ortonormal Untuk P2 Jadi Kita Peroleh Basis Ortonormal Dari P2 Yaitu 1 X Dan X Kuadrat Nah Bentuk Ini Sama Persis Kayak Bentuk Basis B Cuman Ini Tidak Pasti Terjadi Di Semua Kasus Mungkin Kebetulan Untuk Kasus Yang Nomor 4 Ini Hasilnya Sama Persis Dengan Basis Awalnya Untuk Pembahasan Nomor 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 Dua Diketahui Fusi T Dari V Ke W Adalah Transformasi Linier Dan U Adalah Superuang W Tunjukkan Bahwa T Inverse U Ini Yang Merupakan V Elemen Di V Dengan T V Elemen Di U Adalah Subluang V Adalah Subluang V Nah Disini Kita Ketauhi Dulu Dari Soal Itu Bahwa U Subluang W Maka Berlaku Aksiom Aksioma Dari Subluang Yaitu Untuk Setiap U 1, U 2 Elemen Di U Maka U 1 plus U 2 Nya Juga Elemen Di U Kemudian Yang Aksioma Kedua Untuk Setiap U 1 Elemen Di U Dan Skalar K Maka Berlaku K U 1 Elemen Di U Disini Akan Kita Tunjukkan Dulu Bahwa Si T Inverse U Itu Subluang V Maka Kita Ambil Sembarang V1 V2 Di T Inverse U Dan Skalar K Elemen Di F Kenapa Kita Ambil V1 V2 Elemen Di T Inverse U Karena Anggota Dari T Inverse U Itu Tadi Merupakan Elemen Dari Elemen Dari Vektor V Nah Karena Kita Tadi Ambil Di T Inverse U Maka Untuk V1 Itu Artinya V1 Elemen D V Dengan T V1 Elemen D U Berlaku Juga Untuk Yang V2 Kemudian Karena Kita Menunjukkan Bahwa T Inverse U Itu Superuang Dari V Maka Ada Dua Aksi Mas Superuang Yang Harus Kita Penuhi Yaitu Yang Pertama Yang Penjumlahan V1 Plus V2 Harus Elemen Dari T Inverse U Dan Untuk Perkalian KV1 Itu Harus Merupakan Elemen Dari T Inverse U Juga Untuk Aksi Yang Pertama Dulu Ada Penjumlahan V1 V1 V2 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 L V2 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 Kemudian Untuk Menunjukkan Poin Poin Pertama Kita Perhatikan Bahwa Karena V1 V2 Itu Elemen V Dan Kita Ketahui Bahwa V itu Merupakan Suatu Ruang V V2 Maka V1 Plus V2 Juga Elemen Di V Yang Poin Pertama Terpenuhi Kemudian Untuk Poin Yang Kedua Untuk TV1 Plus V2 Kita Bisa Jabarin Jadi TV1 Plus TV2 Karena Si T Itu Merupakan Transformasi Lir Jadi Aksioma Yang Pertama Itu Bisa Berlaku Disini Nah Kemudian Karena TV1 Sama TV2 Kita Tahu Bahwa Marka Itu Merupakan Elemen Di U Dan Ketahui Bahwa U Itu Sepuluh W Maka Berlaku Bahwa TV1 Plus TV2 Merupakan Elemen Di U Sehingga Untuk TV1 Plus V2 Ini Juga Elemen Di U Jadi Untuk V1 Plus V2 Ini Bisa Kita Simpulkan Bahwa Penjumlahannya Elemen Di T Inverse U Di Aksioma Subruang Pertama Ini Terperti Kemudian Untuk Yang Aksioma Kedua Dari Subruang Itu Akan Ditunjukkan Bahwa K Dikalikan V1 Merupakan Elemen Dari T Inverse U Di Sama Dengan Menunjukkan Bahwa KV1 Itu Elemen Di V Dan T KV1 Itu Elemen Di U Untuk Poin Pertama Dulu Kartor Maka KV1 Itu Elemen Di V Kemudian Untuk Poin Yang Kedua Untuk T KV1 Itu Bisa Kita Jabarkan Jadi K TV1 Kenapa Karena Disini T Merupakan Suatu Transformasi Linear Jadi Aksioma Kedua Di Transformasi Linear Itu Bisa Kita Gunakan Di Persamaan Yang Sekarang Ini T KV1 Kemudian Karena Si T K Eh TV1 Ini Merupakan Elemen Di U Dan Diketahui Bahwa Di Awal U Itu Sepurang D W Maka K TV1 Itu Merupakan Elemen Di U Juga Karena K TV1 Elemen Di U Maka T K V1 Itu Juga Elemen Di U Jadi Untuk K V1 Itu Bisa Kita Katakan Bahwa Dia Itu Elemen Di T Inverse U Dan Aksioma Kedua Dari Sepurang Terpenuhi Karena Aksioma Pertama Dan Kedua Dari Sepurang Terpenuhi Maka Untuk T Inverse U Bisa Kita Simpulkan Bahwa Fungsi Tersebut Merupakan Sepurang Dari V Sekian Perjelasan Untuk Pembahasan Soal UAS Aljam Berlimiar Tahun 2022 Semoga Membantu Dan Semangat Belajarnya Untuk UAS Maaf Apabila Ada Kesalahan Kata Atau Kesalahan Dalam Menjelaskan Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Subtitul Enjelaskan Tentul Teksting